Setelah kita membahas bahwa mengkosor sholat ketika sahabat adalah sunnah Tapi yang dimaksud dengan sunnah disini Jadi sunnah dalam bahasan yang saya sedang bahas Itu bukan sunnah dalam definisi istilah fukoha Yaitu sunnah yang artinya mustahab Yaitu dalam definisi Mayusabu'ala fa'ilihi wa layu'akabu'ala tarikihi Yaitu yang diberi pahala bagi yang melakukannya Dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya Tapi yang dimaksud dengan sunnah disini Adalah hadiyu rasul Tarikotu rasul Yaitu apa jalan atau manhaj atau cara yang dilakukan oleh Nabi SAW Dimana bahwa Nabi SAW ketika beliau syafar Maka menunjukkan bahwa beliau selalu mengkosornya Bahkan tidak ada hadis yang menunjukkan ketika Nabi SAW itu syafar Beliau adalah menyempurnakan sholatnya Menyempurnakan sholatnya Ada pun dari sisi hukum Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ruhsah Dalam arti kalau seorang mu'min melakukan kosor Maka itu abdol Dan apabila tidak melakukannya Maka itu sah sholatnya Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib untuk mengkosor sholat Tapi dalam hal ini diambil keidah pertengahan Bahwa mengkosor ketika syafar adalah sunnah Yang memiliki makna bahwa Apabila orang melakukan sholat ketika syafar Dalam dengan menyempurnakan Maka itu adalah khilafu sunnah Yaitu menyelisi sunnah yang lebih utama Menyelisi sunnah yang lebih utama Hanya saja apabila orang melakukan sholat ketika syafar Dia menyempurnakannya Maka tetap sholatnya adalah sah Artinya sholatnya adalah sah Wallahu ta'ala A'lam